Makan sesuatu secepat mungkin? Tidak masalah. Apalagi kalau perut kosong. Dan kalau itu adalah sebuah kompetisi, bahkan jadi lebih baik. Selamat datang di tantangan lomba makan. Pintas kami siap dengan perut baja mereka. Dan hidangan pertama ada di depan mata. Salat rumput laut. Mike punya pandangan optimis tentang di sini, tapi kira kelihatannya lebih siap untuk mundur. Kalian berdua saatnya makan. Ayo kira, coba dan ikuti. Apa kamu yakin ini bisa dimakan? Ini patut dipertanyakan. Masakan asi ya, sayang. Di sana ada ikan mentah yang lezat, jadi terima kasih tidak ada hari ini. Apa kamu berbicara tentang sushi? Aku pasti senang kalau kami harus makan sushi sebagai gantinya. Tapi salad? Uh, tidak untukku. Ini terlihat seperti sesuatu yang bisa bikin keracunan, tau? Baiklah, aku masih hidup dan sehat, jadi berhenti merengek. Tidak, tidak. Aku tidak bisa. Ini terlalu buruk untuk dimakan. Aku bahkan tidak bisa walaupun dipaksa. Kamu membiarkan tampilan itu mempengaruhimu. Pernahkah kamu mendengar pepatah? Jangan bernilai buku dari sampulnya. Nah, sekarang kamu kalah di babak pertama. Kenapa kamu masukkan sisa makananku ke dalam ember? Jangan khawatir, Kiera. Kamu akan segera tahu. Aku penasaran di kedua apa yang kita lakukan. Wow, kita diberi sedikit kebakan jeruk asam. Gimana menurutmu, Mike? Secara perbadi, aku siap untuk apa saja dalam hal makanan selain puasa. Motoku adalah makan apa yang ada di depanmu dan biarkan perutmu mengetahuinya. Kalau aku mengikutnya, kemenangan adalah milikku. Wow, ini super-super asam. Apa yang tidak akan kita lakukan untuk disebut juara, kan? Tapi walaupun aku berusaha untuk tetap membuka mata untuk melihat hadiahnya, lemon ini membuat melupku menutup mata dan melupku. Kayaknya aku mau nyerah aja deh. Ambillah dariku, profesional sejati. Semakin kamu tidak memikinkannya, semakin tidak buruk. Dan kerumuhan menjadi sangat liar. Dan lihat, Mike sekarang menang lagi. Sekarang saatnya memeras jus lemon, segar ke dalam wadah rahasia. Aku bisa melanjutkan dan merayakan kemenangan yang diperoleh dengan susah payah. Wow, cheetos. Aku bisa makan ini sampai sapi-sapi pulang. Serahkan punyaku dan aku akan meletuskannya. Lalu hentikan aku kalau bisa. Jangan menghitung ayam sebelum menetas, Mike. Perhatikan dirimu sendiri, ya oke, Kiera. Menurutmu aku tidak bisa kembali dari dua kekalahan itu? Lihat saja, sayang. Aku akan mengejutkanmu. Seringnya kesombongan dan arogansi jadi kejatuhan seorang pahlawan. Hei, emang itu boleh? Tidak ada yang bilang aku bisa melakukan itu. Itu yang kamu mau, Kiera? Suka atau tidak, mister, kali ini aku juaranya. Kira, Kira, Kira. Dan sisa makanan yang nggak habis akan disumbangkan untuk amal kita. Sudah kubilang jangan sombong. Dan selanjutnya ada buah terbesar, tersegar, dan terenak yang pernah ada. Yum! Aku akan mempecah ini jadi dua, jadi kita berdua bisa ambil sendok dan kontes ini bisa dimulai. Ini aku mempertaruhkan banyak uang untuk siapa yang paling haus di antara kita. Uh, jangan lupa untuk melakukan bijinya yang mencoba menghalangiku dari kemenangan. Apa kamu lihat itu? Aku adalah senaman mesin semangka. Kalau kamu pikir kamu bisa mengalahkanku semudah itu di ronde terakhir, kamu salah besar. Jangan harap aku bersihkan pelunak hanya karena kamu perempuan. Semuanya adil dalam tantangan. Untuk memenangkan kompetisi ini, kamu tidak hanya harus kuat, tapi juga lebih pintar dari lawanmu. Dan aku kebetulan punya otak dan otot, jadi waspadalah. Maaf, aku tidak menyesal. Kamu kalah lagi. Aku tuangkan buru melon encer ini untuk mengenang kekalahanmu. Jadi yang terbaik adalah beban berat untuk ditanggung, tapi seseorang harus melakukannya, dan jelas itu bukan kamu, Kiera. Jangan benci pemainnya, benci permainannya. Semua ini mulai membuatku khawatir. Selamat malam, sisa makanan. Wow, es krim. Asal tahu aja, Mikey, kamu tidak punya peluang bola salju kali ini. Makan segelas es krim jadi spesialisnya siku selama bertahun-tahun. Baiklah, Kiera, aku janji kepadamu, tidak peduli seberapa buruk otakku membeku, aku tidak akan membiarkanmu menang. Ya, meskipun aku sangat kedinginan, berbaring di tempat tidur dengan suhu minus, aku tidak akan menyerah. Sedikit bicara, dan lebih banyak es krim, Kiera, kita lihat siapa yang menang. Kamu coba dapat sedikit sama itu, dan masih sesebanyak. Jadi kamu mungkin menyesal menobatkan dirimu ratu es krim. Kayaknya enggak, Mikey. Karena aku memang seperti itu. Kalau enggak percaya, silakan dan lihat sendiri. Tolong panggil aku yang mulia. Apa? Kau diem aja. Huh, ibu suci mutiara. Aku tahu sulit mengakui kelahan, tapi kamu harus belajar untuk berdamai dengan yang satu ini dan banyak lagi dalam waktu dekat. Yay, donat! Aku penasaran kapan ini akan datang. Akhirnya, keindahan bulat ini adalah bagian dari tantangan hari ini. Sejujurnya, aku tidak tahu siapa yang akan mengambil kue bulat ini. Atau donatnya. Maksudku, siapa yang tidak suka ini? Dan itu berarti kita mencoba saingan nyata dan adil di tangan kita. Hayo, Kira, jangan berpikir. Kunyahlah secepat mungkin. Jam terus berdetek dan itu berarti setiap detik sangat berharga. Tidak yakin tentang, Kira. Tapi aku, aku tidak punya rencana untuk berhenti dalam waktu dekat. Bagaimana seorang pria di masa jayanya menyerah dan membiarkan orang lain menang? Orang seusia aku sedih melalui sebagai lubang tanpa dasar, kan? Aku tidak tahu harus bilang apa sama kamu, Mikey. Tapi kamu bukan satu-satunya yang bisa makan tanpa henti. Dan maaf pria besar, tapi sekali lagi kamu harus tunduk pada kehebatanku. Aku tidak mau bikin kamu kesel, tapi kamu tidak sehebat yang kamu kira. Bukannya mau menabur garam di luka, tapi untuk memperjelas, aku yang menang. Yayai sayang, hadapi faktanya. Kamu seorang pria di masa jaya, kalah sama gadis kecil. Sepertinya kita punya hidangan vegetarian di piring kita. Dan sebagai gadis kecil, kita tahu kalau aku jauh lebih ahli dalam makan makanan sehat seperti ini. Kamu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Hanya karena pria bisa makan burger kiri dan kanan, itu tidak berarti jagung dan kacang-kacangan bukan untuk kita. Jadi, percepat atau perlambat, kalau kamu bikin gampang, aku tidak akan mengeluh, tapi kamu akan menangis di babak ini. Aku akan terus maju dan makan kata-kataku. Sebut saja itu seri, gimana menurutmu? Aku 100% setuju, aku tidak punya kemampuan untuk menggunak sayuran ini lagi. Oh wow, kontainer kita sudah hampir penuh selama kompetensi ini. Dan penampilannya semakin buruk. Tidak bisa berdebat denganmu di sana, tapi ini adalah kunci kemenangan. Oh tidak, baik jangan bilang gitu. Katakan aku tidak perlu ini. Kamu kira kita bakal dapat akhir cerita anak? Salah. Kita akan makan ini? Maafkan aku tidak memperingatkanmu, tapi kalau tahu sebelumnya kamu pasti lari ke bukit untuk sebelum mulai. Sekarang kamu tidak punya pilihan. Giliranmu? Oh, ratutan tangan. Semoga kamu dapat campuran terbaik di dunia. Jangan khawatirkan aku, setelah aku berkomitmen pada sesuatu, aku akan melakukannya. Semuanya mundur jaga jarak aman. Kira akan membuat smoothie paling gila dalam sejarah kuliner. Ah tidak, dalam sejarah manusia. Jadi, saatnya mencoba dan lihat apa sebenarnya kami buat di sini. Untukmu, Mike. Untuk cinta, Kira. Oh, ini kejam. Nah, Mike. Apa kamu siap untuk melanggar semua aturan? Aku terlahir siap, Chelsea. Aku siap untuk apapun, kecuali mau kukmakan. Jangan khawatir, kamu tidak akan kelaparan hari ini. Jadi, ayo mulai, Mikey. Biarkan sasat indah bergulir. Mari kita mulai dengan yang klasik. Apa pendapatmu tentang sandwich dan keju yang enak? Hanya perlu sedikit mayonnaise dan kita siap berangkat. Tahan. Hari ini, alih-alih mayonnaise kamu akan pakai krim kocok. Apa kamu percanda? Tidak hari ini, Mikey Boy. Siapa yang mau makan sandwich pakai krim kocok? Siapapun yang berani berpartisipasi dalam tantangan hari ini. Itu dia. Makasih, Kapten. Jangan merengek, Tuhan. Tuhan, kamu punya kesempatan untuk menolak, tapi nggak bilang tadi. Dan sekarang tidak ada jalan kembali. Kamu tahu? Ayo lakukan. Aku bisa. Ini seharusnya sandwich. Dan seperti halnya rumah, sandwich harus dibangun dengan benar. Itu dia. Sekarang siap buat kamu. Selamat makan. Oh ya, hari ini akan jadi hari yang menarik. Tapi aku menerima tantangan itu dan aku lapar. Jadi... Hmm. Wow, hidup tidak pernah berhenti membuatku takjub. Ternyata sandwich jadi lebih enak kalau pakai krim kocok. Lezat. Cobalah, Chels. Kamu pasti suka. Kamu tidak bisa lebih salah. Apa kamu bahkan punya selera? Mengerikan. Lebih banyak untuk aku kalau gitu. Yum. Mike, kamu nggak boleh makan semuanya. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Hidangan berikutnya di menu favorit kami adalah M&M's. Sweet Chelsea, aku sarankan kita mencampurnya dengan saus tomat. Kenapa? Kamu sudah gila? Tidak, aku baru saja keluar jalur. Ayolah, hanya komputer aneh hari ini. Harus totalitas. Kamu yang minta. Semangkuk untuk mama beruang dan mangkuk untuk pemberuang juga. Dan sebatal saus tomat untuk semua pelanggan kita. Aku tidak yakin bisa melakukan ini, Mike. Tentu saja kamu bisa. Aku percaya padamu saatnya permen tomat. Tunggu sebentar. Kayaknya ada yang kurang. Oh, bagaimana kamu bisa makan saus tomat tanpa garam dan berica? Mungkin kita tidak membutuhkannya. Menurutku ini sudah cukup buruk, Chels. Hanya kombinasi yang paling aneh. Totalitas, kan? Kata-katamu sendiri, bukan aku. Kamu menangkapku di sana. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah mengobankan semangat dan melakukannya. Ini kami lakukan untuk tidak bosan. Maksudku, ini bukan yang terburuk. Kalau kamu kasih tahu orang-orang bahwa kita melakukan ini, mereka akan menganggap kita gila. Setujurnya, tapi ini enak. Aku tidak akan pergi sejauh itu. Dan ledanya bikin aku tidak tahan. Harusnya tidak usah pakai itu. Kamu maksa sih. Ini menjijikan. Menjijikan. Aku menyerah. Kamu tidak tahu apa-apa tentang santapan lezat. Mungkin kau benar. Mungkin suatu hari jauh-jauh dari sekarang aku akan menginginkan ini. Aku agak meragukannya. Yang pasti tidak dalam waktu dekat. Yak. Apa katamu? Mau satu? Tidak hari ini, Mike. Kenapa tidak? Karena ini waktunya acar. Jadi buang dan bersiaplah untuk ini. Sejujurnya, aku bukan penggemar acar. Kamu lebih baik belajar untuk pencintai mereka dan cepat. Baik. Tapi kalau gitu, coklatnya tetap ada di atas meja. Kalau gini, kamu bahagia dan aku juga bahagia. Plus, ini akan sangat cocok dengan tatangan hari ini. Jadi berbarislah ke kolam coklat ini dan makan. Kita benar-benar sepasang orang aneh. Kau dan aku. Kamu yang ngajarin. Aku akan mengingat ini selamanya. Kamu duluan, Mikey. Kayaknya kita melakukannya bersama, Chels. Pada hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Hmm, ini menginginkanku pada sesuatu. Hmm, mungkin acar dicelupin ke dalam coklat. Sekali lagi, aku benar-benar mencukainya. Ada sesuatu di dalamnya. Aku belum tahu itu apa, tapi ada sesuatu yang membuatku ingin terus mengingitnya. Dengar, Mike. Kita harus membuka toko permen kita sendiri. Kita bisa menawarkan kombo gila seperti ini. Kamu tidak akan menemukannya di tempat lain. Ide bagus, Chelsea. Besok kita akan duduk dan mengerjakan rencana bisnis kita. Sekarang waktunya pizza keju yang lezat. Ini adalah favoritku. Semua hal terbaik di satu piring. Hmm, mulutku berair. Tapi kita tidak akan cuma dapat pizza tua biasa. Tapi pizza gummy extravaganza. Apa kamu siap? Aku selalu siap. Menurutmu, apa yang pertama kita coba ke ini? Dan satu lagi bahan rahasia. Menjadi besar atau pulanglah kalau kataku. Dan tidak ada yang namanya terlalu banyak permen di kamusku. Dan itu masih belum semuanya. Kita tidak berhenti di sini. Secara metafora, ini tetap sama manisnya. Cherry di atas hidangan ini akan menjadi favoritku. Skitless. Kita akan menabukannya di atasnya. Dan hidangan terbaru dalam tantangan makanan aneh ini siap. Ah, cita luar biasa. Ya, tentu saja. Gigitan pertama selalu yang terbaik. Dan aku tidak sabar untuk mencobanya. Kelihatan menggugah selera sampai aku juga kehabisan kesabaran. Dan jika gigitan pertama adalah yang terbaik, sebaiknya aku membuatnya yang enak. Ah, kesempurnaan. Aku tidak tahu. Aku harus mengatakan ini bukan kreasi terbaik kita. Ya, aku mungkin harus setuju denganmu kali ini. Tapi kita harus yakin. Aku bersedia mencobanya lagi. Kayaknya satu-satunya hal yang manis cocok untuk pizza adalah nanas. Aku tahu, aku tahu. Itu pernyataan yang kontroversial. Tapi itu benar. Aureo selalu mengingatkanku pada masa kecilku. Cukup adil. Kamu makan banyak pas masih kecil. Aku pernah lihat fotumu pas kamu tidak terlalu ringan. Terima kasih telah mengingatkanku, Mike. Untuk itu, aku akan membuatkan menggugitan yang manis. Apa yang aku bilang? Aku cuma bilang yang sebenarnya. Berhentilah memikirkannya, sayangku. Asapnya keluar dari telingamu dan tidak ada waktu untuk memadamkannya. Lebih mudah dengan oreo di atasnya. Yap, persis apa yang aku pesan. Dan satu posi untukku juga. Aku nggak yakin bagaimana caranya. Coba makan pakai pisau dan garpu, Mike. Terima kasih, sayang. Apa yang akan aku lakukan tanpamu. Aku tidak ragu semua yang kamu buat pasti enak. Aku yakin yang ini juga. Tapi gigitan pertama ini untukmu. Oh, so sweet. Dan untuk membalas budi. Bukan lebar-lebar. Inilah cucu. Darimu itu sangat lezat. Tidak buruk sama sekali. Manis dan asin. Beneran? 100% Chels. Aku akan menyebutnya Grand Slam. Satu-satunya penisaran ku adalah tidak mengatakan selumnya. Terbaik. Mulai sekarang ini adalah sarapan favoritku. Aku akan makan ini setiap hari. Kamu nggak mau makan ini? Aku masih agak lapar. Aku bisa menghabiskannya. Dan menurutmu perempuan itu aneh? Mungkin mau ngaca? Apa yang kita bisa campur dengan tomat? Biar aku pikir, gimana kalau es krim? Kita membuang semua lagu ke kuliner keluar jendela. Tapi hey, hari ini semuanya tentang itu kan? Jadi lanjutkan. Mari kita bikin milkshake tomat untuk bener-bener memukul rumah gila ini. Dengan mixer di tanganku, tidak ada hidangan yang terlalu keras. Akulah master campuran. Kamu tahu seharusnya ada hadiah Nobel untuk kreativitas dalam seni kuliner. Hmm, itu ide yang jenius, Mike. Kita pasti memenangkan hal itu dalam sekejap. Baiklah kalau gitu, kayaknya udah siap. Tentu terlihat seperti itu. Sekarang tinggal cobain kreasi kita. Hmm, dunia ini yang mengingat hari ini. Hari ketika manusia pertama kali mencoba es krim tomat. Jangan malu atau kamu akan kehabisan. Kalian juga tidak perlu malu di luar sana. Subscribe saluran kami dan tekan tombol like. Beritahu temanmu tentang kami. Hmm, sangat lezat. Tuhan, aku baik-baik saja. Hei, ini ideku sebenarnya. Oh, benarkah? Kalau begitu, siap, bidik, tembak. Mike, oh, kenapa kamu kayak bocah? Anak dalam diriku keluar saat aku menu milsik. Lucu banget. Jangan marah, aku tidak akan melakukannya lagi. Maafkan aku. Ya, tentu saja. Konyol. Cinta, bukan perang. Tentu saja, aku mungkin akan melawanmu karena makanan penutup ini. Kamu bisa menekmati blubber ini sebelum pergi ke dapur untuk membuat kombinasi gelamu sendiri. Sampai jumpa lagi ya. Heli kepanasan. Dan tersiksa dia butuh udara segar. Dia meleleh. Semoga buka jendela bisa membuatnya lega. Eh, kamu merasakan angin sepoi-sepoi itu? Cuh, itu lebih baik. Oh, Rahel punya pendapat berbeda. Dia adalah tipe orang yang gak tahan dingin. Dia selalu kedinginan dan tidak akan membiarkan jendela itu terbuka. Menutupnya adalah satu-satunya cara menghentikan rasa mengigilnya. Uff, ini dingin banget. Baik dan nyaman sekarang. Kayaknya, Heli sangat marah sekarang. Dia pikir Rahel berusaha bikin dia keringetan. Tapi Rahel tidak akan membiarkan Heli mengambil langkah ke jendela itu. Oh, Tidak! Oh, Ya! Wow, Girls! Udah, jangan berantem. Bingung menentukan suhu mana yang lebih baik? Tantangan jalan keluarnya. Dan seperti itu, salah satu kompetisi favorit kita udah mulai. Hari ini istilahnya panas, dingin, dan tidak ada apa-apa. Itulah jenis makanan yang akan dimakan. Semua siap? Semoga begitu karena kita mulai dengan es krim. Wow! Wow! Aku beruntung. Aku dapat hidangan terbaik dan sangat lezat. Enak banget. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Bagaimana dengan kalian berdua? Oh, Ya! Uh, Panas banget. Aku membakar ujung jariku. Fred, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa makan ini? Apa kalian pernah dengar tentang es krim yang bisa bikin angus kayak gini? Saya akan mencoba. Hmm. Hmm. Wow! Hmm. Gimana kalau aku minum ini seperti coklat panas? Uh, enak. Siapa yang dapat apa kali ini? Kita semua berada di ujung kursi. Yes. Let's go! Tada! Heli, kosong. Kamu bisa santai. Fred, dingin. Kenapa kamu takut banget? Rahel, Panas. Itu bisa baik atau buruk? Siapa tahu. Angkat itu dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Apa yang kita punya? Ya, itulah yang aku bicarakan. Aku tidak takut lingkaran buah adalah favoritku. Apalagi pakai susu es dingin. Keren! Serial yang mengepul? Itu tidak bagus. Wow. Ini bukan susu. Uh, ini buku banget. Aku bahkan tidak bisa menerik sendoknya. Bagaimana aku bisa makan ini? Memang untuk ku cari cara akan jauh lebih berguna daripada menetawakanku. Baiklah, aku tahu. Apa pendapatmu tentang aku sekarang? Yum. Ayo, Rahel. Giliranmu. Sebenarnya, aku juga tidak terlalu ingin. Hmm, baiklah. Aku tidak yakin apa meniupnya akan membantu. Aku tidak mau membakar mulutku. Hei, ini lumayan. Aku suka ini. Kamu ketinggalan kali ini, Hailey. Semua jadi semakin menarik. Semua sekarang tahu bahwa kosong tidak selalu kartu yang baik untuk didapat. Dan Rahel dapat itu di ronde ini. Jadi, dia cuma duduk manis. Fred dapat panas dan itu berarti dingin untuk Hailey. Ya, aku tidak akan makan apa-apa. Tapi, aku masih dalam tantangan ini. Hmm, Rahel. Sepertinya kamu lupa sesuatu. Seperti makanannya. Itu bagian terpenting. Jangan terlalu senang. Lihat ini. Nah, itu kajaibannya. Hmm, jadi apa yang kita punya? Ah, menarik. Ayam. Hanya saja, gak yakin dimana cara makannya kalau beku kayak gini. Hailey, makasih udah nyobain. Tapi, enggak. Sekarang Fred bisa menikmati seposong segar dari panggangan. Haduh. Ah, super lezat. Nah, ini bukan makanan kecil. Dan itulah kenapa kita punya alat yang tepat untuk pekerjaan ini. Selamat makan. Yes. Baiklah, mari kita mulai. Apa yang dilihat Hailey? Dingin lagi? Tidak berjalan baik tadi. Right? Tidak ada yang bisa dilakukan. Nggak lah, Hel dapat panas. Cuma satu cara untuk mengetahuinya. Apa itu baik atau buruk? Wow, Kit Kat. Siapa lagi yang setuju? Ini adalah rondi terbaik. Hailey sepertinya setuju. Yay. Rahel, kita beruntung. Maaf, bukannya sombong, Fred. Tapi, aku dapat ayam dingin tadi. Aku yakin kamu akan dapat sesuatu yang baik lagi. Kit Kat adalah pemen favoritku. Sangat sederhana. Yummy. Bahkan lebih nikmat kalau dipanaskan. Aku berada di surga ketujuh. Datarlah padaku, anak manis. Hmm, ini tidak seperti yang aku harapkan. Oh, ayolah. Ini baku dan aku bisa mematahkan apapun dengan ini. Jangan takut, Heli. Fred ada di sini dan dia tidak akan duduk dan melihatmu menderita. Dia punya rencana. Semoga dia membagainya sama kita. Hmm, kita akan lihat. Ah, aku tahu. Lumayan, boleh juga. Bikin Kit Kat esnya jadi milkshake. Itu adalah ide jenius. Dan sejujurnya, tanpa bantuan blender itu, tidak mungkin Heli bisa memakannya. Dan lihat, dia berbagi sama temennya. Gang ini menyukai tantangan karena tidak terduga. Setiap ronde penuh dengan kejutan. Rahel kedinginan. Fred dapat piring kosong. Maaf, Bung. Dan sesuatu yang panas menunggu Heli. Pertanyaannya adalah, apa itu? Uh, betul lah. Wow, semuanya jadi lebih baik. Tunggu sebentar. Tidak bercanda lagi, Fred. Kamu tidak dapat apa-apa. Serahkan untuk telaku. Oh, nah ini baru lebih baik. Aduh, panas banget. Aku harus hati-hati makan ini. Tidak, ayolah. Ini cuma coklat panas dan nggak ada yang salah dengan itu. Kuncinya adalah makan sedikit. Dan aku akan baik-baik saja. Helo, aku nggak ragu sama sekali. Lagi. Ah, mulutku. Tapi tetap, itu sepadan. Saatnya menenangkan diri. Wow, sedingin es. Dan sangat keras. Semoga aku tidak mematahkan sendoknya. Baiklah, itu tidak mudah. Tapi aku dapat dikit. Dan kamu tahu? Ini enak. Mau nyobain? Enak, kan? Jangan dihabisin. Sekarang untuk bebek final. Mereka memperluas cakra wala kulinernya sekarang. Rahel, maaf. Tapi kamu selesai. Fred, panas. Yay! Dan Heli, dingin. Bisa jadi bagus. Mari kita lihat. Pizza. Yay, pizza. Wow! Fred tersenyum. Akhirnya kembali ke permainan. Dia tidak bisa keluar dengan cara yang lebih baik, kan? Keberuntungan tidak melupakan Fred. Sekarang, Heli. Eh, baiklah, girls. Aku tidak bisa bilang aku terkejut kalau kamu bukan penggemar pizza beku. Pizza dingin itu enak. Tapi beku tetap saja harus dicoba. Eh, seburuk itu. Oh, aku punya ini lucu. Mumpung tidak ada yang lihat. Ah!